Pada malam pergantian tahun nanti akan muncul suasana baru di Jakarta. Jalanan yang biasanya macet dan penuh hirup piku kendaraan akan berubah dengan dilaksanakannya Jakarta Night Festival di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin, yang menjadi pusat perayaan pergantian tahun di jantung ibu kota. Pengalihan arus akan dimulai pada tanggal 31 Desember pukul 4 sore hingga 8 malam. Kendaraan yang bisa melintas di sepanjang bundaran Senayan Jalan Sudirman hingga Patung Kuda Tamrin akan dipilih secara selektif. Terutama bagi para tamu dan pengunjung 12 hotel yang berdiri di sepanjang Sudirman hingga Tamrin. Sedangkan mulai pukul 8 malam hingga jam 2 dini hari tanggal 1 Januari 2013, Jalan Sudirman Tamrin akan ditutup total. Hanya pejalan kaki yang boleh melintas menikmati 16 panggung hiburan rakyat tanpa gangguan kendaraan bermotor sama sekali. Jakarta Night Festival akan menyajikan berbagai atraksi seni budaya dan hiburan serta gelaran pawai dan karnaval dari 2000 komunitas. Kegiatan lain yang juga sangat menarik tentu ini nanti akan ada karnaval yang diikuti mudah-mudahan akan lebih dari 2000 komunitas. Ada komunitas sepeda, kemudian komunitas seniman, budayawan, pelajar dan lain sebagainya yang nanti tentu mereka barangkali akan berjalan bersama-sama dengan Pak Gubernur. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan persiapan Jakarta Night Festival sudah cukup matang. Siap semuanya dari Tantah, Sipoda sudah siap, Desiup kita siap, Satpoh kita siap, Panggungnya sudah siap, Karnavanya sudah siap, sudah siap. Perayaan tahun baru di Ibu Kota ini juga didukung para pengelola gedung perkantoran dan hotel berbintang di sepanjang Tamrin hingga Sudirman. Nikke Carolina, Jakarta